Halo sahabat semuanya, di video kali ini saya akan berikan tutorial kalibrasi atau learning CVT Toyota Alphard atau Velfire. Di video ini saya menggunakan Skane Lounge X431. Baik jangan kemana-mana simak video ini sampai akhir, tapi sebelum video kita lanjut, putar intro dulu ya guys. Oke sahabat semuanya, langkah pertama, kita masuk skane dulu koneksikan skane pada mobilnya. Terima kasih telah menonton! Setelah skane terhubung, klik System Selection Powertrain dan pilih Engine. Sebelum melanjutkan kalibrasi atau learning, cek dulu trouble code pada engine CVT. Pastikan gak ada trouble code, baru bisa lanjutkan learning. Setelah dipastikan gak ada trouble code, klik Special Function dan Reset Memory terlebih dahulu. Switch kontak off dan kembali lagi ke on. Klik OK pada skane. Selanjutnya klik CVT Oil Pressure Calibrasi. Ikuti petunjuk, klik OK pada skane. Switch kontak off 30 detik, kemudian switch kontak on 2 detik, kemudian hidupkan mesin 5 detik lalu klik OK pada skane. Setelah off 30 detik, tekan switch kontak ke posisi on 2 detik. Setelah on 2 detik, hidupkan mesin, setelah hidup 5 detik klik OK pada skane. Setelah dihidupkan mesin, RPM mesin akan naik kisaran 2000. Tunggu hingga proses selesai RPM akan turun sendiri. CVT Oil Pressure Calibrasi is complete. Ini tandanya calibrasi sudah berhasil. Langkah selanjutnya Clear Trouble Code. Setelah Trouble Code sudah dihapus, masuk special function. Kemudian klik deceleration sensor zero point calibration lalu klik OK sesuai petunjuk. Kemudian sesuai petunjuk switch kontak off. Klik OK pada skane. Deceleration sensor zero point calibration is complete. Baik itu semua langkah-langkah untuk reset memory, calibration CVT dan deceleration sensor zero point. Oke cukup sampai disini video tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax